Oke, L Channel kembali lagi di Honda City tipe E yang facelift. Mesinnya, 1500cc, 120 PS. Ini penampakan ruang mesinnya. Itu modul ABS-nya sudah ada tapi belum ada perodam. 1500cc-nya Honda memang gede ya, 120 PS tenangganya. Yang facelift ini lebih tegas grill-nya dengan motif honeycomb di bawahnya. Untuk lampu, dia crystal multi-reflector LED. Sudah full LED semuanya. Dan ini ada DRL-nya juga, LED positioning lamp. Beserta lampu sein tapi masih bulam. Untuk fog lamp, crystal multi-reflector halogen dengan motif honeycomb. Cuma ini sudah tidak bolang lagi ya. Ground clearance-nya segini. Velg-nya two-tone. Hitam sama silver. Di sini dia menggunakan profil bannya 185.55 R16. Fasa samping, window line-nya masih polos. Dan di spion dia ada sein-nya juga. Welcome light belum ada ya. Untuk masuk, ada akses smart key, model tekan, door handle-nya chrome, model tarik. Nah, di sini ada bahan hard plastic yang di atas. Yang di bawah sini fabrik. Di sini juga hard plastic. Di sini ada tweeter juga. Di bawah ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Karena ini aki tokor, kita nggak bisa operasikan kelistrikannya. Sama bunyi klaksun juga belum bisa kita coba. Ada window lock, power door lock, auto, sisi driver di sini. Dan yang lainnya belum auto. Ini ada tuas untuk membuka bagasi di belakang, nomor rangka. Transmisi metik dengan footrest di pojok. Ada tempat penyimpanan tertutup, laci. Ini untuk membuka tangki bensin. Ini untuk membuka kap mesin tadi di depan. Sudah dapat vehicle stability control. Kemudian ini untuk mematikan auto folding-nya. Ini ada untuk eco mode. Electric mirror, electric retract, dan nuansa dashboard. Tengahnya ini black glossy ya. Bahan dashboard di sini hard plastic. Selanjutnya coba masuk. Pengaturannya manual, namun lengkap dengan head register. Di sini pengaturan setirnya tilt dan telescopic. Dan sudah dikasih pair, jadi lebih nyaman ngaturnya. Speedometer. Di sini. Nah ini bunyi kelaksonnya belum bisa kita coba. Ada simbol eco, karena tombol mode eco-nya sudah pakai tombol. Di sini juga sudah dapat cruise control. Lalu di kanan ini ada MID. Ada real tank kondisi BBM. Sisa bensin. Kemudian trip A, trip B juga pastinya ada di sana sama range. Sisa kilometer sampai bensin habis. Di sini ada saklar wiper. Sudah intermittent, tapi belum bisa diatur interval waktunya. Di sini ada saklar headline dengan saklar volkline terintegrasi. Setir ada pedal shift. Di kiri menurunkan karena menaikan. Di kiri ada audio steering switch karena ada cruise control. Lengkap ya, ada cruise control. Airbag, CC, driver. Di sini bahan plastik. Kemudian kisi-kisi AC. Tengahnya chrome. Di sini ada hazard. Head unit model floating. Untuk input AUX sama USB ada di sini. AC sudah digital. Tombolnya start stop-nya di sini. Dia model berdenyut ya, model Honda-Honda kekinian. Ini sudah kayak mempunyanya Honda HR-V ya. HR-V beserta Jazz yang sudah facelift. Jazz RS. Jadi ada mode hara semburannya. Di tengah. Di sini. Kemudian ada fan speed dan untuk heater sama cooler. Dia single zone aja, tapi sudah digital. Di bawahnya chrome. Rear defogger juga sudah ada sama front defogger. Lanjut di bawahnya ada power outlet 12-volt. Dua cup holder. Ini kuncinya seperti ini. Bisa buat buka bagasi juga. Kuncinya ada, tapi artinya tekor. Jadi nggak bisa. Ini transmisi CVT dengan mode S. Park brake mechanical dengan ujung chrome. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Di kiri kanan juga ada. Amrace senada sama di jok ya. Dia fabrik. Ini juga fabrik. Di bawah ada tempat penyimpanan. Dilapis bahan kain. Ini motif joknya. Dia fabrik. Headrestnya adjustable. Di sini bahan hard plastik juga. Ada belt. Maksudnya airbag. Sisi penumpang depan. Bahan di sini soft touch, tapi keras. Di sini hard plastik. Pembukaannya juga belum self-opening. Jam belum bisa dikunci. Seat belt di sini. Fixed. Hand grip di sini model retract. Sun visor CC penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror. Lampu di sini juga bolam. Sepion day net view. Sun visor CC driver juga lengkap dengan vanity mirror. Beserta card holder. Hand grip. Sisi driver sudah nggak ada lagi. Ini ya twitternya. Ini layout teridor trimnya. Sekarang kita keluar. Kamera parkir belum bisa kita coba ya. Di head unit. Karena akhirnya tekor. Ini tuas tok membuka. Bagasi di belakang. Masuk di belakang. Bahannya sama. Semuanya hard plastik. Kecuali di sini. Dia fabrik. Di sini juga hard plastik. Power window-nya belum auto. Yang di belakang. Door handle-nya. Room. Dapat Twitter juga. Dan di bawah ada speaker, botol holder, dan door pocket. Kita coba masuk. Ada seat back pocket di belakang kursi driver. Dan ini lega banget ya. Untuk sekelas Honda City. Sedan kecil. Ada kisi-kisi AC juga di belakang. Bisa dibuka tutup. Dua bilah. Tonjolannya masih ada. Tapi nggak tinggi. Seat back pocket di belakang. Kursi penumpang depan juga ada. Serta ini layout dari dashboard-nya. Yang bikin elegan itu tengahnya. Dia black piano ya. Sama AC pengaturan sudah digital. Kayak HRV sama JSRS. Lampu kabin di tengah ada. Hand grip. Model retract kiri-kanan tanpa hook. Tidak dibedakan. Seat belt. Kularnya dari sini ya. Dia sudah rapi. Kita tetap cover. Headrest tiga-tiga-nya adjustable. Jok sudah ISO fix. Armrest. Dapat. Dua buah cup holder. Besar sama kecil. Dan penumpang tengah. Ini dua titik aja seat belt-nya. Sekarang kita lihat bagasinya. Rem belakang di sini teromol ya. Nah ini bagasinya. Kita lihat dulu. Bagasinya seperti ini. Dia cukup dalam. T-kolam. Di bawahnya ada pen serap dengan toolkit. Dan dia juga sudah full size. Ini dapat carpet. Di sini polos. Dan di sini ada tuas untuk melipat bangku baris kedua. Untuk memperluas bagasi. Di belakang sini belum ada kamera parkir ternyata. Tapi dapat lampu plat nomor. Ini desainnya secara keseluruhan. Secara overall. Ada antena shock fin. Rear defogger. Hemant stop lamp. Chrome. Dan tulisannya IV-TEC. Trilologi mesinnya. Tulisannya Honda City. Di bawah ada reflektor. Dan motif honeycomb. Di tengahnya. Tapi dummy. Mufflernya di pojok kanan. Lampunya belum LED ya. Kalau nyala. Sayangnya di situ. Tanki bensin ada tulisannya. Minimal round 91 atau lebih tinggi. Dan di sini juga sudah ada holdernya. Kaitannya supaya nggak keleleran waktu ngisi bensin. Sebelah kiri. Sama. Ini bisa direbahkan. Untuk menambah. Kapasitas bagasi. Nah. Porsinya. 40. 60. Masuk ke sisi penumpang depan. Juga ada akses marking. Model tekan. Bukan cuma di sisi driver. Pengaturan jok. Sisi penumpang depan. Ini masih manual. Ini penampilan. Ketika. Bangku. Baris. Keduanya dilipat. Kondisi maksimal. Untuk mengangkut barang. Serta ini layout dashboardnya. Dari sisi penumpang depan. Airbag. Sisi penumpang depan. Belum bisa dinonaktifkan sendiri ya. Oke. Terima kasih. Sudah menonton video saya. Mengenai Honda City. Tipe E. Yang facelift. Ini barangnya ada di. Honda Surabaya Center. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing. Beserta info tambahan. Nanti saya taruh di deskripsi. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.